Ah ngapain perempuan sekolah tinggi-tinggi, toh nantinya juga akan menikah, punya anak dan urus rumah tangga. Perempuan gak usah punya pendidikan yang tinggi-tinggi, kalau nanti suaminya gak bisa mengimbangi malah jadi hancur rumah tangganya. Sister selamat datang di modul pintar, kali ini saya Monika Kumalasari akan berbagi tentang pentingnya pendidikan bagi perempuan. Ingin tahu lebih lanjut? Simak videonya. Meskipun zaman sudah semakin maju, namun masih banyak orang-orang yang berpikir bahwa perempuan lebih baik tinggal di rumah dan laki-laki lah yang mengejar pendidikan yang tinggi. Karena pemikiran inilah, banyak perempuan yang seharusnya masih bersekolah malah sudah dinikahkan oleh orang tuanya dengan tujuan memperbaiki ekonomi keluarga. Mungkin hal itu sudah jarang terjadi di kota-kota besar, namun masih sering terjadi di desa-desa. Menurut data dari BPS dan Kemendikbud, pada tahun 2018 ada sebesar 2,2 juta penyandang buta sara. Di antaranya merupakan perempuan dan mayoritas ibu rumah tangga. Hal ini lebih banyak jika dibandingkan dengan pria, yakni sebesar 1,1 juta jiwa. Yang pertama, perempuan adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Perempuan memiliki kodret menjadi ibu. Ibulah yang mendidik anak-anak dan menanamkan ahlak yang baik bagi anaknya. Yang kedua, pendidikan menjadi modal. Perempuan harus memiliki keterampilan yang dapat dijadikan untuk berperan, berfungsi, dan memenuhi kebutuhannya di masyarakat. Yang ketiga, mendukung kehidupannya sendiri dan orang lain. Masih bersangkutan dengan poin sebelumnya, keterampilan yang dimiliki oleh perempuan akan mendukung kehidupannya dan orang lain. Yang keempat, dapat mengikuti jaman dan teknologi. Dibutuhkan ibu yang melek teknologi, minimal untuk menjaga sang anak dari konten-konten yang tersebar di internet. Yang kelima, mencegah pernikahan dini. Di Indonesia, anak diwajibkan bersekolah selama 12 tahun. Setidaknya, jika perempuan dinikahkan setelah lulus SMA, maka usianya sudah di atas 17 tahun. Yang keenam, mandiri dan percaya diri. Dengan skills yang dimiliki, perempuan tidak akan tergantung dengan suami setelah menikah. Dan tentunya, perempuan akan lebih percaya diri karena memiliki status kemampuan yang sama dengan suaminya. Yang ketujuh, mencegah perdagangan manusia. United Nations menyebutkan bahwa perempuan miskin dan tidak berpendidikan rentan mengalami perdagangan manusia. Dengan pendidikan, perdagangan perempuan masih memiliki kesempatan untuk dicegah. Nah, itu tadi pembahasan pentingnya pendidikan bagi perempuan. Semoga bermanfaat ya sisters dan jangan lupa subscribe. Saya Monica Kumalasari, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!